Terima kasih Terima kasih Terima kasih Cuman gak apa-apa Kamu tenang aja Gak usah Merasa tanggung jawab-tanggung jawab Kamu yang emang harus kamu kerjain Pake fisik Harus kamu kerjain semua Ada aku Aku yang Bantuin Aku yang ngerjain semuanya Kamu istirahat aja Ya Gak usah minta maaf Gak apa-apa ini kan Keluar dari rencana Ini emang Bener-bener Kita gak tau kan Bisa kayak gini Jadi Yaudah gitu It's okay Walaupun kamu ngerasa Ada sesuatu yang kamu butuhin Kamu langsung bilang aku aja Ya Gak usah nangis Ya gak apa-apa It's okay Gak usah nangis ya Aku yang bantuin Kalau kamu ngerasa Emang bener-bener gak bisa Gak apa-apa Masih ada aku Aku bisa bantuin kamu Ya kan Enggak Jangan bilang kamu gak berguna Ini kan emang kecelakaan Gak ada yang mau kan Jadi Biarin aku Yang bantuin kamu ya Oke It's okay Kalau kamu ngerasa Ada sesuatu Ingat Bilang aku aja Sesimple mau ngambil minum Gak usah Berdiri Aku yang ngambilin Nanti aku bawa Dispensernya deh aku bawa juga nih Ke kamar Biar kamu gak usah capek-capek turun Ya Oke Kamu mau beli apa Mau beli apapun Mau keluar Mau ke mal Aku yang nemenin Ya Mau apa lagi Mau apa Mau apa Gak ada Gak ada Ya udah nanti Kalau misalnya ada apa-apa Aku bantuin ya Kamu gak perlu terlalu khawatir Ada aku Yang bisa Nolongin kamu Nanti suatu saat juga Misalnya aku Kenapa-napa Aku cuma minta kamu Buat Bantuin aku Kita sama-sama Kebantuan Jangan ngomong gitu Kenapa Kenapa makin sedih Ini kan rencana Kalau Seandainya jelek Buruk-buruknya Aku kenapa-napa Dan kamu masih bisa Ngebantu aku Tolongin aku ya Oke Untuk sekarang Karena kondisi kamu kayak gini Ini Ya Aku bakal bantuin Apapun itu Cuman Kalau nanti Suatu saat aku Gak bisa Melakukan sesuatu Dan aku minta Kamu bantuin Bantuin aku ya Oke Kerjaan aku Ya Nantilah Gampang Aku Mau ngobrol aja Sama kamu Kan Kita Baru pulang Di rumah sakit Jadi Aku mau ngulangin Waktu aku Buat Ngobrol sama kamu Agak lama Ya Kalaupun terjadi Hal yang Kurang mengenakan Dan juga Dan itu Jatuhnya ke kamu Lagi Aku tetep Bantuin kamu Aku bakal selalu Bantuin kamu Cuman Aku gak yakin Aku bisa bantu kamu Selamanya Mungkin ada waktu Fase Nanti aku bakalan Gak bisa melakukan Sebuah Tolong ya Yang aku selalu lagi Minta tolong Kamu bantu aku ya Aku jadi ngerasa Bersalah Kamu akhirnya Kecelakaan Kayak gini Ya Harusnya Waktu itu Aku nganterin kamu Gak kamu pergi Sendiri Aku ngerasa Bersalah Lain kali Aku bakalan Sebisa mungkin Aku ngeluangin waktu Kalo kamu mau keluar Kalo kamu mau pergi Aku yang nemenin Oke Oke Kakakила Ad sok Kamu Sedih Tungum Kalo ul Basi Sudah Mad Sudah Kenapa? Aku Aku sayang sama kamu Aku selalu sayang sama kamu Selalu kok Aku bakal selalu sayang sama kamu Aku bakal usahain Aku bakal kerja keras Aku bakal berusaha sekuat tenaga Biar kamu Mau Tetap sama aku Apa pun yang terjadi Aku juga berusaha buat kamu nyaman Aku berusaha Buat kamu Ya Bisa benar-benar Senyaman itu deh Semua aku Aku gak pengen hubungan kita Ada orang ketiga Aku gak mau hal itu terjadi Siang Cuman Biar hal itu gak terjadikan Butuh usaha Buat saling nyaman Saling ngerti Selagi posisi kamu Harus kerja keluar Ya aku di rumah aja Aku bakal berusaha juga Buat rumah ini jadi nyaman Kamu bisa tenang Kamu bisa lebih Nyaman deh pokoknya Lebih aman Ngerasa tenang Sama aku Aku gak mau Apa yang kita lakukan sekarang Itu gak membuahkan hasil Aku mau planning-planning kita Bisa berjalan lancar Walaupun banyak kendala ya Kayak mau kecelakaan kayak gini Eh betul sih Oke lah Pasti banyak struggle ya Jadi Semoga kamu cepat sembuh deh Biar kamu bisa kerja lagi Kamu gak mau kerja Oke Apa pertanyaan kamu Kamu gak mau kerja Masih kamu pikirin Ya udah Kalau kamu gak mau kerja Ya Gak apa-apa Gak ada masalah Juga kan Dari kemarin-kemarin Dari awal kamu kerja Bahkan sebelum kamu kerja Aku juga nyaranin kamu kan Gak usah kerja aja Kita cukup lah Gak kekurangan duit segitunya Kita cukup Kita juga Bentar lagi mau punya rumah kedua kan Mau Ngerintis bisnis Mending kamu yang ngebantuin aku gitu Ya kamu tetep kerja Tapi Kerjanya tuh Ya sama aku gitu Ya kerja sama aku Apalah artinya gitu Maksudnya Lebih santai Gak ada tekanan Gak ada Hal yang Aku kasih kamu Waktu Hal yang aku kasih kamu Buat Semacam Target Beda sama kerjaan Yang kamu kerjain kan Kalau kamu kerja sama orang Jadi Intinya Jangan ngerasa Aku Gak support kamu Aku support-support kamu aja Cuman karena pilihan kamu kemarin Mau kerja Ya aku iya kan Tapi kalau sekarang kamu emang Mau gak kerja Itu gak terlalu jadi masalah yang Malah gak jadi masalah sama sekali gitu Malah kalau bisa kamu Bantuin aku aja Karena Mayan kan Aku Gak perlu nge-hire karyawan lagi gitu Maksudnya Ya nge-hire karyawan pun bisa Cuman Kepercayaan itu kan Sisa dibangun Apalagi Baru pertama kali nge-rekrut orang kan Mending aku nge-rekrut kamu aja Ya Kepercayaan aku ya Ya sama kamu gitu Sebagai istri ya Tenang-tenang aja Gak jadi masalah Oke Jangan jadiin Kerjaan kamu itu sebagai tekanan Kalau misalnya nanti kamu Udah gak mau kerja Ya kerja sama aku jangan jadi tekanan Kamu Dikips kayak gitu Juga aku gak ada masalah Ya terserah Kalau mau lagi gak mood kerja Ya udah Kalau lagi mood Ya Lanjutkan Lebih santai kan Aku seneng loh kamu Akhirnya ada pikiran buat Berhenti kerja di tempat kerja kamu sekarang Biar kamu bisa kerja sama aku aja Kita ngerintis bareng juga ya kan Jadi kamu Kamu kan udah terlewat banyak nih Rintisan beberapa bisnis yang aku buat Jadi kalau nanti Ngebuat bisnis baru Kamu adalah di sejarah itu Padahal Bisnis-bisnis kemarin Ya sejarahnya yang Yang buat ngerintis ya Aku Aku gitu Kalau sekarang kamu mau Sama aku Ya berarti sejarahnya berdua Iya lah Kayak gitu dong Kamu mau kayak gimana Hah Mau kamu aja Ya udah boleh Ya yang lain tetep punya aku Yang Ini Kamu gitu Boleh Sistem bagian hasilnya ya Ke aku Ke kamu Eh sama aja sih Rekening kita juga gak jauh-jauh beda kan Mau masuk ke rekeningmu ada Mau masuk ke rekeningku juga ada Jadi Ya yang penting kamu mau ngebantu aku aja ya Kalau seandainya pun Kamu berhenti kayak gitu Gak apa-apa Sama tempat kerja kamu kan Suara apa itu Rekicok Ya gak terlalu Jadi masalah kan Yang penting Ya udah Biar juga kita ada waktu Buat lebih Bisa bareng Lebih lama gitu Kalau kayak gini kan Kamu kerja pagi Pulang sore Malamnya Ketemu Udah itu doang Setiap hari Sobto minggu aja paling Itu kan Gimana ya Aku gak mau kayak gitu Aku gak mau Aku gak mau terus-terusan Gak bisa ketemu kamu dari pagi Habis sore Kadang Kamu pagi udah berangkat Udah berangkat kerja Aku paginya masih tidur Bangun-bangun aku sendiri Aku gak mau kayak gitu Aku gak mau kayak gitu terjadi Oke Yaudah Bentar ya Aku sambil ngecek-ngecek emailku dulu Ya aku ngecek email Di hape aja Atau gini deh Aku Aku baru Aku baru nge Kamu Kalaupun emang Masih Ragu-ragu Mau kerja sama aku Tapi mau kerja Buat Nyari pengalaman lagi Atau mau nyari Suasana baru Ada sih Ini kerjaan Aku Ditanya-tanya sih Kayak Ada gak Ada gak Ada gak Beberapa kali sih Cuma aku bilang gak ada sih Mau maki karyawanku Gak bisa Karyawanku Ya harus Kerja ke aku Kalau mau kerja ke mereka Nanti Berantakan kerjaan yang Sama aku Ada beberapa kerjaan yang Aku ditawarin Terakhir itu Berapa minggu lalu Kerjaannya bisa kamu Kerjain gitu Kerjaannya juga Remote Online aja Jadi kamu gak Bicunya Di rumah Mau gak Kalau kamu Emang Ngerasa Gabut banget Bosen banget Dan kamu kan Emang orangnya Kayaknya Emang suka kerja Banget ya Ini ada sih Tawaran Cocok nih Sama jobdes kerjaan kamu Cuma versinya Online Ini dari temen Ada rekan bisnis Aku juga sih Dinawarin Selerinya juga Gak terlalu Gimana-gimana Cuman oke lah Gitu Untuk Kamu Dari kerjaan kamu Jauh lah Mau gak Jadi kamu Kalau emang Masih ragu-ragu Atau kamu Mau kerja sama aku juga Ngebangun bisnis bareng Mau ada kerjaan juga Cuman versi Online-nya gitu Jadi di kamar aja Ngerjainnya Paling kalau meeting Paling kalau meeting ya Ke ruang tamu lah Atau Duduk di Ruang makan Jadi keliatan Kayak lagi duduk gitu Jangan tiduran Kalau ada meeting Kayak gitu Kayak aku gitu loh Tapi kan aku Gak kerja Ada kontrak Ada terikatnya Sama perusahaan yang Aku kerjain gitu Paling Beberapa kali Freelance aja gitu Mau gak Boleh Iya gitu Jadi Jadi kamu punya Dua Kerjaan Kamu kerja Bisnis sama aku Ya itungannya kamu punya bisnis Sama kamu kerja juga Lebih banyak juga sih Tapi emang kerjanya sama Cuman kan Lebih enak di rumah gitu Kamu bisa Tanya-tanya sama aku Mau gak Boleh Iya Kalaupun ini Patah tulang kamu ini Lama Buat recovery-nya Ada baiknya Kamu coba Pikirin yang kerjaan ini Mau kan Yaudah Gitu aja Mau gak Ya gitu aja ya Oke Nanti coba aku tanya Beberapa temenku ini Yang nawarin kemarin-kemarin Masih ada gak Atau aku minta kerjaan baru aja Yang Lain gitu Mungkin yang lebih ringan lah Tapi gajinya Lebih Lebih banyak lah Dari kerjaan yang kamu kerjain Sekarang gitu Gak perlu ke kantor Ya kantor kamu di rumah Kalaupun meeting Itu meeting besar Biasanya itu Kamu keluar kota Berani gak Keluar kota sendiri Sama aku Yaudah Ya meeting besar-besar Kayak gitu Biasanya Kejadian Kejadian ya Sebulan sekali Atau dua bulan sekali Gak sering Kecuali emang Kerjaan kamu lagi Nge-push sesuatu Meetingnya bisa sebulan Tiga kali Empat kali Tapi itu jarang sih Setahun kejadian kayak gitu Paling Dua Tiga kali aja Apa ya Iya Enakan kerja Kayak gini Kayak Tapi emang Malesnya Rekan kerjanya itu Gak kita temuin Setiap hari secara langsung Gitu Jadi Asik aja Mau kan Iya yang Coba kamu Pikirin deh Nanti kalau kamu gak ngerti apa-apa Nanti aku bantu Aku ngerti Kok jobdes-jobdes Kayak gitu Mau kan Iya gitu aja Mau gak Mau dong Ya biar lebih asik lah Cari pengalaman baru Sekali-sekali Udah Beda Zaman lah Masa harus ke kantor Kan bisa kerja Di Tan layar kayak gini Mau kan Yaudah Coba aku Coba aku Coba aku bantu cari Iya ya Aku kurang-kurangin rokok Oke Ada beberapa Ini sih Ada beberapa Ada beberapa Ada beberapa Apa ya aku nyebutnya Ada beberapa hal yang Aku masih agak kurang Ini sih Tentang kerjaan-kerjaan ini Ada beberapa hal yang baru gitu Kayak Ini ada jobdesk yang Berapa bulan lalu sih Ada tawaran Kayak butuh Ini mereka Gain rate AI Kayak Chat GPT spesialis Aneh kan Chat GPT aja ada spesialisnya Tapi Chat GPT spesialis tuh Ada timnya gitu Baru Baru tau juga Belajarnya Autodidaka aja Biar lebih Asik Gitu Bener-bener Asik aja gitu ya Serius Kayak ada beberapa sih Ada kerjaan-kerjaan baru Kamu mau ini gak Ada keluar Di zona nyaman kamu sih Tapi kamu bisa belajar juga Lagi banyak Accounting Tapi versi Remote Mau gak Itu asik tuh Mau gak Mau lah Ya Juga Oke Mau-mau aja sih Kamu mau-mau nggak? Kalau misalnya Kita Kayak ngebuat Semacam jasa gitu Jasa bisnis baru juga sih Ada ide juga sih Kayak jasa Apa misalnya Jasa travel gitu Lumayan loh itu Cuma modalnya emang agak besar sih Tapi nggak apa-apa Ada lah itu modalnya Jadi tanpa kita punya bus Atau misalnya tanpa kita punya Transportasi misalnya gitu Kita pertemukan Si penyedia jasa Sama si klien atau customer Kita orang tengahnya gitu Dan kita pertemukan Nah lumayan loh itu besar banget sih Lumayan sih Cuman emang modalnya emang Itu besar Mau nggak? Boleh Iya mau nggak? Kumpulin modal aja Kita Emang agak besar sih Jika mau kerja remote Aku kita rintis bisnis yang ini Tambah lagi bisnis berikutnya Yang travel-travel gini Oke sih Mau nggak? Oke Oke Ya udah gitu aja sih Sebenernya Udah Ya udah Yuk Kita Tidur Kita istirahat dulu deh aku Jangan tidur Istirahat Oke Ntar aku gini Komputarku dulu Tidur